5 faktor kenapa MU tidak akan lolos keempat besar Yang pertama, Mo tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan Akhirnya sebelum satu bola ditendang, dia sudah mengeluh pesimis Jadi membuat ruang ganti ini berubah Jika seandainya MU beberapa match gagal meraih 3 poin Akan timbul lagi masalah ini Dia ngoceh sehingga membuat pemain yang ada dalam squad ini merasa kecewa Faktor kedua, bermain terlalu defensif Faktor ini membuat banyak pemain tidak nyaman Karena banyak sekali, mayoritas pemain MU yang memiliki kualitas luar biasa Bermain ofensif dan sehingga mereka tidak bermain sesuai dengan kapasitasnya Kasus ini pernah terjadi dengan CR7 di Real Madrid Di mana dia clash dengan Mo masalah strategi Faktor ketiga, pemain belakang terlalu tua dan tidak konsisten Kita lihat wingbacknya saja Valencia, contoh Valencia, Dermian tidak diberi kesempatan Blin dijual sehingga sekarang membeli pemain download yang lagi juga cedera Belum center backnya yang sangat tidak konsisten Beruntung mereka punya De Gea Yang keempat, rasa tidak percaya pemain kemu Hal ini bisa terjadi jika tekanan dari media atau supporter mengkritik strategimu Sehingga pemain lama-lama merasa tidak nyaman Dan ini bisa terjadi pada saat mereka kembali kehilangan poin terutama lawan tim-tim papan menengah ke bawah Ini sudah dua kali terjadi di Chelsea di mana dia dipecat Yang kelima, dia akan mendapat perlawanan yang luar biasa dari dua tim yang musim lalu gagal masuk ke empat besar Yaitu Arsenal dan Chelsea Yang mendapatkan pelatih baru, pemain baru, strategi baru, dan bermain tanpa beban Ini akan menjadi sebuah tekanan buat MU di mana MU harus masuk ke empat besar Sementara dua tim baru ini bisa dibilang bermain tanpa beban dan akan lebih lepas lagi Jadi sudah tahu kan kenapa MU tidak bakalan masuk ke empat besar?